Elaborasi pemahaman kebutuhan perubahan di sekolah oleh siswoyo SPD Pada video kali ini kita akan membahas empat pertanyaan besar Pertanyaan pertama adalah paradigma inquiry apresiatif Inquiry apresiatif menurut pemahaman saya adalah proses perubahan yang positif Dan sangat sungguh-sungguh menuju hal yang lebih baik Inquiry apresiatif melihat kekuatan sebagai sebuah modal dalam melakukan perubahan paradigma IA dimulai dengan menggali hal-hal positif Keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi Sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan Model pendekatan IA adalah model bagja yang dalam bahasa Sunda berarti bahagia Pertanyaan kedua Bagaimana paradigma IA berkaitan dengan frasa kodrat alam dan kodrat zaman Setiap anak memiliki kekuatan dan kelebihan positif dan alami sebagai bawaan dari lahir Kita tahu bahwa zaman kita berbeda dengan seorang anak Maka pada posisi itu pendidik harus mampu melihat kekuatan anak sebagai inti positif Dalam menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman di mana nantinya ia akan hidup Pertanyaan ketiga apa pemahaman Anda atas peran pendidik dalam dua poin pikiran Ki Hajar Dewantara tersebut Peran pendidik adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi seorang anak dalam belajar Dan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Serta menjadi motivator agar anak mampu memunculkan motivasi intrisik yang ada dalam dirinya Hal ini tentu saja kembali terkait dengan filosofi pemikiran KHD Yaitu Pertanyaan keempat Bagaimana Anda memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan dua poin KHD tersebut Penerapan IA yaitu dengan model pendekatan adaptasi dari inquiry appreciative yaitu Bagja Yang dengan benar-benar melihat kekuatan murid sebagai inti positif dalam melakukan perubahan Yang baik yang sesuai dengan kodrat anak yang telah ada